Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Relven semuanya Saat ini saya baru saja jalan-jalan di sekitaran stasiun Pleret ya Tentunya tidak melupakan mencicipi sate khas Purwakarta Yaitu sate marangi Pleret Yang tentunya pedo pisat Saat ini saya akan kembali ke Cimahi ya Dengan menggunakan kereta Cibatu Tentunya Cibatu yang tadi saya gunakan ke Pleret ya Dan sekarang balik lagi dari Purwakarta menuju ke Cibatu Ayo kita simak bagaimana perjalanan saya kembali ke Cimahi Dari stasiun Pleret Dari stasiun Pleret ya 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 Dari stasiun Ketinggian stasiun pleret ini 257 meter di atas permukaan air laut ya. Pantesan di wilayah ini udaranya cukup panas ya. Posisi stasiun pleret ini berada di antara petak stasiun Sukatani. Dengan stasiun Cikadondong. Sepertinya sore ini banyak penumpang yang naik dari stasiun pleret ya. Tentunya ini adalah penumpang kereta lokal Cibatuan. Kereta api Cibatuan akan datang di stasiun pleret ini sekitar jam 18.14 ya. Itu dari arah stasiun Sukatani. Kemudian diperkirakan sampai stasiun Cimahi adalah pukul 19.48. Stasiun pleret ini cukup unik ya. Karena berbatasan langsung dengan komplek atau pemukiman masyarakat ya. Tanpa adanya pagar pembatas. Mungkin sepertinya dulunya ada ini. Tapi sudah terlepas ya. Nih, piang-piangnya masih ada nih. Mungkin dulu dipasang ram kawat. Sekarang tidak. Jadi masyarakat di sini mungkin bisa main ya ke stasiun. Tanpa melalui gap yang di sana. Yang biasa dipakai boarding itu. Yang biasa dipakai boarding itu. Tari kore kawan-kawan, Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton